Mas Hadis kan mengatakan siap untuk bertemu, berdiskusi secara khusus karena Pak Prabowo adalah teman, teman berdiskusi secara demokrasi gitu ya. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Mas Hadis? Ya, kita ada fase kemarin itu menjalani proses pemilu. Kemarin saya sampaikan juga bahwa jangan dilupakan catatan-catatan yang dibuat oleh Majelis Hakim di MK. Majelis Hakim di MK ini memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan memberikan pengakuan adanya anomali-anomali di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, saya rasa ini jangan dilupakan. Ini harus dijadikan bahan untuk koreksi. Kenapa kita kemarin memilih untuk membawa ke MK? Karena kita tidak ingin berbagai macam anomali dan penyimpangan itu melenggang begitu saja tidak menjadi bahan untuk perbaikan. Dan ketika MK memutuskan, kami hormati. Tapi MK juga memberikan catatan-catatan. Jadi kemarin ketika di KPU, saya samangin juga oleh teman-teman media. Kami hadir, tapi juga kami berharap pemerintah DPR untuk mengambil catatan-catatan MK sebagai bahan perbaikan pemilu pilpres kita ke depan. Dan spesifik yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sesuai dengan catatan MK itu yang mana, Mas Aris? Saya rasa ada banyak ya yang terkait dengan pelaksanaan. Salah satu yang diusulkan adalah tentang Undang-Undang Kepresidenan. Ada usulan tentang kebijakan Bansos. Ada usulan tentang kebijakan pengelolaan aparatur negara. Sehingga netralitas itu benar-benar terjaga. Itu banyak item-itemnya. Nah tinggal dilihat aja, karena dokumennya itu lebih dari seribu halaman yang ditulis oleh Majelis Hakim MK. Dan saya rasa itu bahan-bahan yang sangat kaya. Nah, kami memilih untuk mengikuti proses hingga akhir, sambil juga mengatakan ini ada catatan yang harus diperbaiki ke depan. Supaya mutu pemilu kita menjadi lebih baik, demokrasi kita menjadi lebih baik. Karena begini, institusi demokrasi yang baik itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang baik. Karena keduanya akan membuat proses pengambilan keputusan dan proses pensejahteraan itu berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!